Kembali di kabar hari ini, pemirsa koalisi partai politik pendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar semakin gencar menggelar kampanye akbar. Sedera tokoh turun langsung demi menyukseskan calon presiden yang diusung partai politiknya. Kampanye akbar gerakan rakyat untuk perubahan digelar di Pekanbaru, Riau. Kampanye dihadiri oleh Eksekutif Kapten TPN Amin, Sudirman Said. Dalam kesempatan ini, Sudirman mendesak presiden menjaga kewibawaannya di masa akhir jabatannya. Sudirman Said juga meminta agar bantuan sosial tidak dipolitisir karena memang itu adalah hak rakyat. Kita ingin bahwa Jokowi berhubungan dengan tegak, karena itu sebaiknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat wibawannya makin-makin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ribuan kader Partai Kadilan Sejahtera di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menggelar kampanye akbar. PKS siap meraih suara terbanyak di Jabar dan memenangkan capres nomor urut satu Anies Muhaymin. Dengan hadirnya ribuan kader, mereka optimis meraih suara 80 persen di Kabupaten Kuningan. Dan saya tokoh nasional yang hadir di sini, saya bahagia sekali karena ini ada wilayah kelahirannya Anies Baswedan. Keluarga besar alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Amin. Deklarasi digelar di kantor DPP PKB bersama Muhaymin Iskandar. Para alumni berharap terwujud perubahan yang bermartabat sesuai dengan ajaran Al-Quran. Deklarasi dari keluarga besar alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta dan keluarga besar alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Tim TV One mengabarkan.